Berkenaan dengan istitjmar yang kaitannya dengan berwangi, nah ini akan lebih enak kalau disambil istitjmar juga. Istitjmar dalam makna berwangi dengan bukur ya. Jadi yang begini ini, tindakan begini ini adalah istitjmar, nanti kalau sudah nyala, nanti kita masukkan ke harunya, ada itu apa, kalau itu lebih tipis terbakarnya lebih sempurna, ini agak tebal-tebal boleh saja. Oke kita coba. Ini, oh belum ya, karena masih asap. Iya ini masih asap, asap arangnya itu. Jadi kalau sebenarnya istitjmar yang dimaksud di dalam pembahasan kita ini adalah, istitjmar sebagaimana, ya itu nanti Imam Nawawi Rahimahullah Ta'ana yang sangat masyur dengan syarah sohih muslim, karena istilah ini adalah sohih muslim, juga ada dalam An-Nasai. Jadi dari nafik dia berkata bahwa Ibnu Umar beristijmar, jelas sekali beristijmar dengan kayu, kalau di dalam hadis itu bil'aluwah, mohon maaf ini bukan pakai, ini bil'aluwah, bil'aluwah bukan aluwah ya, bil'aluwah ternyata, yakni dengan kayu aluwah itu apa? Al-aluwah itu, para ulama mengatakan aluwah itu adalah ud, gaharu, jadi sudah pas keping, gaharu seperti ini. Tanpa campuran. Tanpa campuran itu maknanya apa? Karena di antara cara beristijmar, berbukur itu ialah membakar gaharu yang ada campurannya, di misalnya yang diharumkan menggunakan peluangian, ini sambil kita santai gini ya, biar lebih. Ya, biar lebih. Nah, ini Masya Allah harum. Atau dengan campuran kafur. Oh, Masya Allah. Jadi, ini diteteskan diatasnya, atau resinnya disantingkan, atau memang dicampurkan sedemikian rupa, sehingga menjadi satu campuran yang sempurna, yang padu begitu. Jadi, atau dengan kafur yang dicampur kayu, gaharu. Itu yang kita dapati dalam suhai. Ini kafur ini yang dimaksud adalah yang asli ya, bukan yang kafur. Walaupun itu diambil dari, aslinya kan dari kafur yang dari daerah barus. Ya. Kafur yang getah dari pohon kafur. Sinam umum kampura. Sinam umum kampura. Wah, ini suatu kali perlu juga. Insya Allah, yang terbaik dari kampar harusnya. Masya Allah, riau. Ya, dan kampar sendiri, kata-kampar, bahasa dikata kafur itu, kampor itu. Masya Allah, ini kita sangat kaya. Ya, dengan hal-hal seperti itu. Nah, jadi di dalam suhai muslim itu, kita mendapati istilah. Kemudian beliau berkata, demikianlah Rasulullah s.a.w. beristijmar. Jadi, yang dilakukan oleh Ibn Umar r.a. tadi, dan kita tahu bahwa Ibn Umar r.a. itu orang yang paling presisi dalam meniru Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. Lalu, ini agar lebih presisi, saya sengaja memang mencarat apa namanya, apa yang dibahas. Panjang sebenarnya sarohnya itu, tapi di antara hal penting karena hari ini kita membahas. Ini benar istilahnya istijmar. Istijmar ini. Bukannya. Ini benar istijmar ini, gitu? Iya. Ini kita sedang beristijmar. Dan kita menggunakan yang pertama, yakni menggunakan buhur tanpa campuran. Bukhur tanpa campuran. Artinya kita bisa mencampur. Kalau dulu dengan kafur, kita bisa mencampur dengan tip yang lainnya. Ini dengan gaharu juga, mie minyak wanginya, ini campuran gaharu dan ambar, nanti bisa dicoba diteteskan. Nah, Imam Nawawi r.a dalam saroh suhaim muslimnya memberikan saroh atas hadis tadi antara lain. Antara lain karena memang itu ada pembahasan sebelumnya, sarohnya itu. Al-istijmar, yakni istijmar itu, huna istikmal, yakni penggunaan atau penerapan pemakaian, atip, wangian. Wangian yang topi'i, asli dan toyib, gitu kan, tip. Yang ini sekaligus menegaskan bahwa yang seperti ini juga termasuk tip, bukan hanya minyak wangi. Jadi tip itu bisa berasal dari gaharu, kayu gaharu yang dibakar. Seperti ini, ya. Nah, jadi, Watabakhur bihi, dan bertabakhur, yakni membakar buhur, jadi menggunakan buhur. Watabakhur bihi, dengannya, dengannya. Nah, ungkapan istijmar diambil dari kata al-mijmar. Itu yang disebutkan oleh Imam Nawal dalam syarah suhaim muslim itu. Wahuwa al-bahhur, yakni buhur. Sementara buhur sendiri kita ingat, maknanya tidak lain dan tidak bukan adalah ud, penggunaan gaharu. Walaupun buhur bisa lebih luas, tapi pada asalnya adalah menggunakan gaharu untuk dibakar, ataupun sondal. Nah, ini Masya Allah. Jadi memang keping-keping gaharu ini, yang mungkin tadi ya Imam Anawe menyebutnya, mirip seperti batu ya? Iya. Namanya juga istilahnya mirip, ya? Iya. Masya Allah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.